Hai baik bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu namo budaya salam kebajikan yang terhormat Ibu Dr. Laili Nurhidayah selaku kepala pusat riset hukum organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan menghormati orang yang saya hormati para narasumber yang sudah bersedia hadir pada kegiatan diskusi pagi hari ini yang pertama ada Ibu Sendok Widya Trisna dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga kemudian yang kedua ya ini Bapak Maksensius Tri Sambodo dari pusat riset ekonomi dari organisasi riset IPSA juga kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta diskusi pagi hari ini perkenalkan saya Rizky Bagus Prasetyo seraku moderator yang akan memandu jalan-jalan diskusi Bapak Ibu peserta diskusi guest lecture ini merupakan acara pertemuan ilmiah yang diinisiasi dan sekaligus menjadi salah satu misi dari pusat riset hukum dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum melalui diskusi atas isu-isu hukum terkini nah sebagaimana diketahui bahwa guest lecture kali ini merupakan seri yang kedua ini lanjutan dari seri sebelumnya akan tetapi tema bahasan dari seri kedua ini berbeda akan tetapi tidak kalah menarik juga dari seri sebelumnya yang ini membahas mengenai penerapan pajak karbon di Indonesia dan ditambah lagi dengan para ekspert yang akan menyampaikan materi pada diskusi di pagi ini sebelum masuk pada acara inti yang ini jalan-jalan diskusi kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari ibu Lely Nurhidayah selaku kepala pusat riset hukum dan sekaligus membuka kegiatan acara pagi hari ini kepada ibu dokter Lely waktu dan tepat dipersilakan ibu terima kasih maaf Rizky Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu para peserta guest lecture baik itu dari pusat riset hukum maupun dari teman-teman di luar pusat riset hukum saya ucapkan terima kasih kepada Mas Max Mas Max ini ahli bidang energi ya sudah lama penitiannya dan kita ingin mendengarkan pencerahannya mengenai bagaimana sih sebetulnya pajak karbon ini yang mau diterapkan tetapi ditunda-tunda dan menimbulkan banyak kontroversi sebetulnya pajak karbon ini apa sih tujuannya gitu dan apakah ini bisa mengurangi dampak emisi mengurangi emisi karbon gitu yang kita tahu bahwa dalam Paris Agreement kita harus negara-negara berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kacanya supaya tidak melebihi 2 derajat Celcius nah apakah instrumen ekonomi ini akan bisa menyumbangkan untuk mengurangi emisi dan sektor-sektor apa saja yang menjadi target sasarannya dan seberapa efektif mungkin apakah bisa kita belajar dari negara lain dan bagaimana penggunaan dari mekanisme dari pajak karbon ini dan seperti apa kalau misalnya ini diterapkan apakah ini akan merugikan atau bagaimana terhadap misalnya PLTU dan sebagainya kompetitiveness dari ekonomi tersebut mungkin Max-Max yang lebih tahu dan saya di sini juga mengundang Mbak Cenuk dari pusat dari UNER ya Fakultas Hukum UNER yang sekarang kajiannya tentang pajak karbon jadi Mbak Cenuk ini sebetulnya teman saya teman waktu S3 di Mekuari jadi sekarang kajiannya tadinya tentang apa ya tentang apa ya tentang ekonomi lah pokoknya gitu jadi sangat cocok sekali untuk membagikan hasil-hasil kajian-kajiannya tentang pajak karbon saya tidak menambah lagi mungkin jadi saya akan kembalikan lagi ke moderator dan saya buka acara ini terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb terima kasih Bu atas sambutannya baik sebelum memulai izinkan saya untuk menyampaikan pengantar sikat terkait dengan topi diskusi yang sebentar lagi akan dilaksanakan dalam mendangkapi adanya bahaya perubahan iklim United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNF C3 itu disidang ke-21 tahun 2015 menghasilkan apa yang dinamakan dengan Paris Agreement kesepakatan ini pada intinya memuat ketentuan mengenai komitmen bersama untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya keras mengupayakan di bawah 1, derajat Celcius dibandingkan pada masa praindustrialisasi nah sebagaimana diketahui dari 190 negara yang terlibat dalam COP21 ini Indonesia menjadi salah satu negara yang turut serta meratifikasi perjanjian tersebut dan telah dimuat dalam Undang-Undang 16 tahun 2016 dan berkomitmen pula untuk turut serta menurunkan tingkat emisi sebesar 29% hingga tahun 2030 bahkan menargetkan net zero emission pada tahun 2060 ini target yang cukup luar biasa lalu sebagai salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut di bulan Oktober tahun lalu disakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UUHPP yang salah satunya memuat ketentuan mengenai pajak karbon saat ini terdapat berbagai negara yang sudah menerapkan penghutang karbon seperti Australia, China di tahun 2017 dan Singapura di tahun 2019 nah di Indonesia sendiri target penerapan pajak karbon ini akan dilaksanakan di tahun 2022 tahun ini namun yang menarik meskipun tahun 2022 ini masih menyisakan beberapa bulan lagi dan ada kemungkinan masih akan ditetapkan pada tahun ini seperti yang disampaikan pemerintah namun penerapan mengenai pajak karbon ini justru sudah ditunda sebanyak dua kali dari rencana awalnya yang semula akan ditetapkan pada 1 April kemudian ditunda akan ditetapkan 1 Juli kemudian hingga sekarang belum juga ditetapkan nah untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan dalam topik diskusi hari ini kita simak dari pemaparan dua narasumber yang sudah hadir dalam forum ini karena tapi sebelum memulai acara diskusi saya akan membacakan aturan main di mana diskusi ini dibagi menjadi dua sesi sesi pertama ialah sesi pemaparan materi dari masing-masing pemateri dan diberi waktu 20 menit untuk memaparkan materinya kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab nah disini bagi para peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur resennya bertanya secara langsung atau bisa pula melalui kolom chat dan diharapkan selama diskusi berlangsung peserta menyalakan kameranya dan menggunakan mode mute demi diskusi ini agar berjalan dengan lancar baik tanpa berlama-lama lagi kita mulai dari pembicara yang pertama Ibu Cenuk sudah siap Ibu dengan materinya saya boleh izin share sendiri ya oh iya silakan selamat menikmati terima kasih terlihat ya sudah saya pakai light jadi silau sendiri tulisannya tidak terlihat baik terima kasih atas menggantikan diri untuk memberikan kes rektur tapi saya disclaimer dulu ya karena selama 15 tahun ini memang concern riset saya itu low and economic tapi lebih khusus lagi memang ke bisnis law ke competition law tapi di awal tahun ini dapat eskan dari Pak Dekan untuk kemudian dipindah ke departemen lain di hukum administrasi dan micro risetnya adalah carbon tax jadi ini baru juga buat saya jadi nanti kalau misalkan banyak kekurangan dalam presentasi saya ya mohon di maafkan karena memang ini betul-betul baru untuk saya pindah jadi saya baru 6 bulan moving dari bisnis law ke hukum administrasi jadi dapat carbon tax lebih tepatnya environment tax law ya dan ternyata susah banget tidak semudah yang saya kira apalagi di senara environmental tax law energi transition itu ternyata susah banget nanti tahun depan pindah lagi ke bisnis tapi kayaknya gak mungkin karena memang untuk environment tax law itu sedangin ya jadi di Indonesia setahun saya yang bahas environment khusus ya khusus apalagi kemudian energy transition itu masih beberapa terangsok kolega saya sendiri yang baru pulang dari Inggris itu terkait energi bersih yang terbarukan dan itu kita punya pusat studi pusat studi dan riset energi baru energi bersih yang terbarukan jadi ini juga pusat studi yang baru di Unair kita juga sedang banyak mengkaji banyak hal tentang environment tax law nah ini sebetulnya bagian dari paper yang belum selesai diminta oleh Mbak Lely Mbak Lely teman saya waktu yang istri dulu dan ini memang harusnya akan dipublish di Hong Kong Journal of Social Science untuk akhir tahun ini sebetulnya motivasi untuk karbonteks itu apa sih jadi kalau tentu saja pertama adalah karena perubahan iklim apalagi Indonesia Indonesia ini ringgi sekali jadi di Jawa Timur kemarin atau beberapa beberapa waktu yang lalu itu ada satu kasus yang saya rasa teman-teman mungkin sudah pernah jadi ada ibu dan anaknya yang tewas karena melakukan ritual ritual apa ritual untuk menghentikan hujan ritualnya ini harusnya kan tidak dilakukan kalau misalkan hujan itu berhenti karena memang harusnya hujan itu berhenti di musim itu karena mereka tidak dapat melakukan perubahan iklim yang cukup ekstrim nah ini menjadi pembahasan tersendiri di beberapa riset terkait rumah iklim yang tidak saja kepada secara tapi juga ternyata beribas juga kepada petani kemudian gender nah Indonesia ini ternyata salah satu penyumbang emisi di beberapa kajian yang saya baca Indonesia itu memang penyumbang berapa sih kalau kemarin Mbak Lely saya sempat baca tulisannya Mbak Lely nomor 6 nomor 6 nomor 6 itu jika jika deforestasi-nya enggak dimasukkan pada kita polluter termasuk kalau kalau ditambah dengan deforestasi kita masuk angka berapa ternyata kita termasuk masuk ke tiga besar dunia untuk penyumbang emisi karbon jadi ada perbedaan ada yang menyatakan enam ada yang mau masih 10 besar kok ya 10 besar tetap aja banyak dari berapa ratus negara di dunia itu kita masuk 10 besar tapi kalau kemudian deforestasi itu di include karena slash and burning lahan sawit di Sumatera di Kalimantan ternyata kita masuk tiga besar dunia di bawah Rusia sorry di bawah Amerika dan Cina kemudian ini subsidi ini yang sedang rame ya karena minggu ini atau minggu depan kita kan subsidi untuk BBM dicabut oleh pemerintah sudah banyak yang sudah mulai ketar-ketir karena memang penggunaan subsidi pada bahan bakar fosil subsidi bahan bakar fosil dan subsidi listrik itu Indonesia termasuk yang kalau kemudian subsidi bahan bakar atau misalkan BBM dicabut lumayan bisa menghemat 500 triliun 500 triliun bisa buat apa saja 500 triliun bisa buat untuk investasi ke EBT lumayan kemudian ada juga tadi sudah disebutkan Paris Agreement jadi ada kesempatan bersama negara-negara untuk kemudian mengurangi laju emisi kemudian kalau bisnis sampai zero di 2060 nah tadi perubahan iklim ini ya potensi economic lossnya ya ternyata juga cukup besar ya tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Rizky jadi ada kita punya apa punya ambisi untuk kemudian menurunkan suhu seperti di masa lalu di masa lalu ketika di masa lalu itu sudah berapa puluh tahun yang lalu jadi ada ambisi untuk menurunkan suhu global ternyata apa di Indonesia sendiri itu penaikan suhu itu mencapai 0,03 derajat celcius dan itu tentang waktu antar dari tahun 80-an 81 sampai tahun 2018 nah ini juga ada potensi jadi ada potensi kenaikan suhu di tahun 2100 itu potensinya adalah kenaikan 1,5 derajat celcius dampaknya apa saja ternyata ya krisis ya termasuk krisis ekosistem lahan kemudian terkait dengan krisis energi kemudian ada potensi ancaman konflik karena krisis energi kemudian juga ada isu keamanan internasional jadi tidak hanya isu national security tapi juga sudah keamanan internasional karena sudah krisis energi krisis pangan kemudian krisis energi beribasnya kepada international security di Indonesia sendiri konsumsi energinya berapa sih untuk konsumsi jadi konsumsi energi di Indonesia itu kontributor paling besar itu ada pada listrik dan transportasi listrik ini listrik ini untuk listrik kontributornya paling besar adalah dari batubara ini yang kemarin sempat menjadi tanda tanya kenapa kok dimundur-mundurin harusnya 1 Juli sampai sekarang juga tidak ada kabarnya apakah kemudian ada kalau alasannya alasan pemerintah karena belum siap instrumennya atau mungkin ada yang lain yang lain karena permintaan batubara secara global tinggi karena konflik antara Ukraina dan Rusia jadi ada permintaan pasokan batubara yang cukup tinggi dari Jerman dan Belanda tapi alasannya karena instrumennya ya memang kurang gitu ya jadi ada beberapa yang perlu dilengkapi misalkan seperti road mapnya yang belum siap kalau kemarin saya teman-teman di kemudian belum siap road mapnya belum siap tapi tanggal 1 mau diefektifkan tapi belum jadi bingung gimana nah kemudian 20% dari gas misalnya dari 50% kalau menurut ini ada perbedaan sedikit kalau dari di tahun 2017 itu pasokan listrik di Indonesia 58% itu dari batubara kemudian sisanya adalah ditransportasi kalau mau 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 menurunkan ya ya di dua sektor listrik dan transportasi ini yang kemudian harus dicarikan jalan keluarnya sehingga kemudian target atau ambisi untuk menurunkan sampai 1,5 derajat celsius itu dapat tercapai Indonesia sendiri ini ya seberapa sih gitu ya kalau jadi kita kita sebagai individu kita punya sanggung jawab ternyata setiap dari kita kalau dihitung per penduduknya kita menanggung dua sekitar dua ton per orang kalau misalkan ini berdasarkan data di tahun 2078 di tahun 2016 jadi emisi yang dihasilkan di Indonesia ini adalah 530 juta banyak sekali jadi tadi malam saya membayangkan satu satu ton CEO itu seperti apa itu karena gas jadi membayangkan apa kemudian dapat ketemulah analogi yang menurut saya saya jadi punya gambaran fisik itu jadi kalau gas itu bentuknya ton itu seperti apa kalau kelihatan bentuknya tapi kalau gas itu seperti apa nah ternyata dibayangkan seperti sebuah kubus kubus besar tapi kubus seperti telepon box telepon umum yang ada yang punya kontak kemudian bayangkanlah jika itu ada satu ton berarti banyak sekali satu ton satu ton CEO yang dilepas misalkan dilepas ke udara kemudian ini 530 juta ton CEO emisi CEO yang dihasilkan oleh Indonesia itu tahun 2016 nah dan ini ada peningkatan di tahun 2000 jadi antara 2018 sampai 2019 ada peningkatan emisi CEO di Indonesia sekitar 1,6 annualnya berapa sekitar 6% tahunnya kenapa semakin bertambah karena jumlah penduduknya semakin bertambah jadi semakin banyak kebutuhan termasuk kebutuhan pengen kebutuhan transportasi kebutuhan analisik sebanding dengan jumlah penduduk jadi semakin banyak jumlah penduduknya kebutuhan untuk listrik pangan dan transportasi itu juga semakin disana itu juga semakin meningkatkan punya potensi untuk meningkatkan emisi CO2 nah ini adalah target target per 2030 dan 2050 yang ingin dicapai oleh Indonesia energi dan transportasi dan transportasi kebutuhan jadi ingin menurunkan sekitar ini dalam metrik ton ya 314 metrik ton emisi yang ingin di dikurangi atau kemudian target penurunan di tahun 2030 atau sekitar 29% ternyata enggak cuma dari energi dan transportasi dari pertanian kemudian food waste di Jawa Timur sendiri itu food waste itu ternyata cukup besar sekitar ada 400 ribu ton food waste dari food waste sendiri itu sekitar sebesar itu khusai Jawa Timur di tahun 2021 itu sebesar itu dan cukup besar ternyata itu juga merupakan penghasil emisi CO2 dan itu sedang ada program sedang sedang dapat program bagaimana kemudian untuk meminimalisir food waste yang ada di Jawa Timur 2050 41% jadi forestnya lumayan besar sekali tapi ini jadi tanda-tanda ya gitu karena kemudian di saat yang sama pemerintah juga membuka lahan sawit jadi deforestasinya juga kencang juga kita tuh menjadi pertanyaan mau menurunkan emisi karbon tapi deforestasinya masih jalan terus dia pembukaan lahan sawitnya juga masih jalan komitmennya karena kemudian punya target ini ada beberapa komitmennya kita sudah sign Paris Agreement kemudian meratifikasi Paris Agreement sampai kemudian kita punya peraturan Presiden tahun nomor 98 tahun 2001 harusnya tanggal 1 Juli yang lalu pajak karbon sudah efektif berlaku tapi sampai sekarang juga tidak tahu kemana sudah ditanya kemana gimana ditunda lagi ditunda lagi sampai kapan semoga sebelum akhir tahun ini sudah dapat diberlakukan dan kemudian aturan-aturan lain yang aturan-aturan lain yang berkenaan dan itu juga sudah selesai karena kemarin saya tanya roadmapnya belum selesai atau peraturan tentang roadmapnya itu belum ada belum selesai nah kalau carbon pricing di Indonesia kita ini sebetulnya ada ada dua mekanisme jadi instrumen perdagangan kemudian non-perdagangan pajak karbonnya masuk di mana pajak karbon itu masuk di yang non-perdagangan jadi yang kita pakai yang mana kita pakai yang pajak karena kita bahas pajak karbon yang pakai dan pakai karbon kemudian sebetulnya tadi kalau adukan pertanyaannya Bu Kapus ini bisa gak tahu kita pakai pajak karbon itu untuk memitigasi climate change ataupun bisa gak sih kemudian pajak karbon ini digunakan untuk mengurangi emisi gitu ya ya bisa gitu ya kalau ditanya bisa apa enggak ya tentu saja bisa ya karena ini mohon maaf apakah kemudian pajak karbon ini bisa digunakan untuk mengurangi emisi atau kalau kemudian nanti pajak karbon diaplikasikan takutnya nanti akan terjadi kepailitan besar-besaran itu saya pernah dapat pertanyaan itu ataupun kemudian pajak karbon jika pajak karbon diterapkan akan mengurangi daya saing ataupun kemudian membuat membuat terjadi PHK besar-besaran selain kepailitan besar-besaran maka kemudian akan banyak terjadi PHK besar-besaran kalau misalkan seperti itu pertanyaannya maka swedia yang akan lebih dulu mengalami hal itu jadi swedia termasuk yang paling awal dalam menerapkan pajak karbon tidak terjadi hal-hal yang ditakutkan sepanjang memang punya kemudian punya infrastruktur ataupun punya instrumen hukum yang jelas kalau hanya kemudian diterapkan pajak karbonnya saja tetapi deforestasinya masih jalan ataupun kemudian tambang batu baranya masih jalan itu ya apalagi kemudian ada permintaan besar-besaran dari Jerman dan Perancis ya tentu hanya instrumen saja cukup sukses tidak tahu pajak karbon untuk mengurangi emisi sejauh ini swedia kanada Australia cukup berhasil kalau negara berkembang mana lagi Afrika Selatan cukup sukses mengurangi emisi tetapi kemudian Afrika Selatan itu mampu membuat kebijakan negara berkembang diiringi dengan ada jadi tidak pajak karbonnya tidak berdiri sendiri tetapi kemudian dibarengi dengan investasi pada EBT jadi ada investasi di situ nah ini begitu juga dengan di Swedia dan di Kanada kalau Kanada memang awalnya dia pajak karbonnya juga masih terbilang baru ya tahun 2019 kalau nggak salah tetapi sebelumnya dia sudah punya mekanisme carbon trading sistem sehingga sudah menerima dan ada beberapa provinsi yang sudah menerapkan itu jadi tidak ada tidak menemukan kendala ataupun kesulitan ketika menerapkan pajak karbon hanya kemudian belakangan aja agak diprotes karena dianggap terlalu mahal dan tidak ada penurunan rate pajak karbon kalau Swedia Swedia termasuk cukup tinggi sekitar 200 dolar kalau nggak salah tetapi dengan dengan pengalaman yang berpuluh tahun yang ditakutkan oleh banyak pihak bahwa kemudian itu akan 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 membuat terjadi PHK kepailitan ataupun kemudian kebangkrutan ya itu tidak terjadi di Australia sempat ada sempat ada dan kemudian sempat dibatalkan tapi kemudian diaktifkan kembali ada penegakan hukum jadi ada enforcement of karbon teksnya lagi dan itu dikumpulkan hasil jadi kalau pertanyaan ini apakah cukup ya cukup termasuk salah satu instrumen yang terbaik untuk mengurangi emisi tetapi harus dibarengi juga jadi harus dibarengi dengan ada investasi ataupun kemudian ada substitusi jadi dari dari batu bara ke energi yang sifatnya renewable kalau tidak ada ini ya sama saja jadi ya seperti gali lubang tutup lubang abisnya bagaimana kalau pemerintah Indonesia ini arahnya mau karbon teks ini sebagai sebagai kalau balik lagi ke konsep dasar hukum pajak kan memang untuk memaksa memaksa orang memaksa kamu sudah sudah mencemarkan misalkan kamu sudah mencemarkan udara kamu sudah buang sama sembarangan yang kamu bayar tujuannya adalah memang untuk perubahan perilaku kalau tujuannya untuk perubahan perilaku nah ataukah tujuannya hanya sekedar untuk pendapat negara kalau di Sweden memang untuk Sweden Kanada memang untuk perubahan perilaku South Africa juga untuk perubahan perilaku Indonesia ini mau perubahan perilaku atau kemudian atau untuk mendapatkan pendapatan itu karena memang cukup besar nah kalau memang kemudian maunya untuk perubahan perilaku jadi perubahan perilaku nah pada dasarnya pajaknya mau tujuannya mau kemana kalau misalkan memang pengenaan pajaknya adalah untuk perubahan perilaku maka tentu rate pajaknya tidak serendah tapi kalau untuk misalkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi seperti misalkan Sweden jadi memang itu menjadi bonus tersendiri Sweden menerapkan pajak yang cukup tinggi jadi ada perubahan perilaku plus mendapatkan penghasilan atau ada tambahan untuk pemasukan untuk negara dari pajak tersebut nah di Indonesia ini ini yang saya agak ragu karena di dalam saya langsung ke sini jadi pajaknya termasuk rendah jadi dibandingkan dengan negara lain termasuk rendah jadi kalau kemudian tujuannya untuk perubahan perilaku kemudian mau inovasi ataupun invest kepada pada energi baru gitu ya kecil sekali kemungkinan ya karena tentu kemudian pelaku usaha akan lebih bayar pajak kalau bayar pajak aja tetap polusi tetap jalan tetap jalan deforestasi tetap jalan jadi perubahan perilaku apa yang mau dicapai oleh pemerintah dengan tarif pajak yang rendah tapi kalau terlalu tinggi bagaimana terlalu tinggi juga cukup risk karena apa ya tentu kemudian membuat apa menjadi beban tersendiri bagi pelaku usaha kemudian tentu kalau harga produk menjadi sangat mahal karena pajaknya juga mahal daya beli masyarakatnya juga tidak ada kemudian mengurangi daya produk tersebut di pasar ini ini yang masih banyak harus di kerjakan oleh pemerintah kalau kemudian mau serius jadi kamu tetapi karena ditunda-tunda ini jadi pemerintah ini seriusan enggak sih mau menerapkan pajak karbon atau mau bercanda jadi 1 April ditunda lagi 1 Juli jadi beneran enggak tahu jadi ini beneran serius mau menerapkan pajak karbon atau hanya ngeprank terus 1 April jadi April mau ditunda tanggal 1 Juli sampai sekarang enggak ada ditambah kemudian apa ada produksi batu barah juga ternyata malah ditambah kemudian tahun ini dan untuk tahun depan jadi kemudian memang masih ada pembukaan deforestasi untuk lahan sawit jadi memang pemerintah memang sedang bercanda atau bagaimana ketika ditanya alasannya kenapa alasannya karena ada konflik di ukraina dan rusia jadi ini semakin enggak enggak karuan atau memang karena tadi permintaan ekspor untuk batu barah sedang tinggi-tingginya jadi kemudian ditunda ditunda walaupun pakai alasan instrumennya belum lengkap kalau mau belajar dari swedia ataupun belajar dari kanada yang sudah lebih dulu sebelum menerapkan pajak karbonnya memang kemudian kemudian sistemnya sudah diciptakan lebih lebih sedia itu tidak terburu-buru untuk kemudian merotakan pajak karbon karena ada begitu juga dengan Afrika Selatan Australia yang agak kesandung tapi kemudian diterapkan kembali misalkan yang yang dipersiapkan adalah aturan tentang alokasinya atau kemudian siapa lembaga yang mengatur alokasi dari pajak tersebut kalau misalkan masuk APBN masuk APBN apakah kemudian ada alokasi khusus untuk restorasi ataupun kemudian untuk digunakan untuk program-program yang mencegah kerusakan iklim ataupun mencegah ataupun kemudian digunakan untuk inovasi ataupun investasi pada energi terbarukan nah itu kan belum ada juga di kita kemudian kemarin yang saya tanyakan kalau ada yang dari Kemenki nanti sudah ada kemudian peraturan entah peraturan menteri ataupun kemudian peraturan pemerintah tentang alokasi pajak karbonnya ataupun kemudian subjek pajak karbonnya kalau di dalam PP itu kan peraturan presiden memang sudah ada subjek pajaknya masih terbatas pada batubara tetapi alokasinya bagaimana itu yang belum sehingga kemudian kalau susah kalau tidak ada instrumen lanjutannya susah kemudian serius apa enggak kalau saya lihat pemerintah enggak serius kalau mau beneran kita 2050 2030 aja 2030 29 persen itu ya saya jujur saja cukup pesimis gitu ya karena kemudian ditunda itu kenapa baik kebikian paparan dari saya saya kembalikan ke mas moderator baik terima kasih ibu atas paparannya yang sangat mendalam ada beberapa poin yang pertama ialah bahwa membicarakan perubahan iklim ini menarik sekaligus mengkhawatirkan saya teringat Pak Archandra itu menyampaikan mantan wakil Menteri SDM itu menyampaikan bahwa meskipun daratan itu ditanami seperti hutan kembali seperti sedia dulu kala ini tetap saja tidak akan mampu menurunkan dari apa menurunkan suhu seperti pada awalnya nah kemudian perlu ada jalan keluar selain yang disebutkan tadi pajak karbon ini mengenai dari segi listrik maupun transportasi dengan dicarikan alternatif kemudian disini yang masih menjadi pertanyaan adalah di satu sisi pemerintah ini berusaha untuk menurunkan emisi karbon tapi di sisi lain masih marak terjadi deportasi seperti penanaman pohon sawit kemudian food ister juga termasuk kemudian nah ini menjadi pertanyaan bagaimana kira-kira ketika undang harmonisasi peraturan perpajakannya sudah disahkan kemudian ada beberapa poin yang pertama Indonesia masuk 10 besar penyumbang emisi ini hal yang luar biasa kemudian perlu adanya jalan keluar selain pengurangan emisi melalui pengurangan karbon yaitu termasuk pula jalan keluar ya ini dari segi kelistrikan dan transportasi kemudian di satu sisi pemerintah ini yang menjadi pertanyaan di satu sisi masih menurunkan berusaha untuk menurunkan emisi karbon tapi di satu sisi masih marak deforestasi termasuk penanaman pohon sawit kemudian termasuk pula food estate baik kita masuk ke pembicara selanjutnya yaitu kepada Pak Maxensius dipersilakan Pak terima kasih Mas Rizky untuk kesempatan yang diberikan salam kenal juga untuk Ibu Cenuk baru pertama kamu beliau di jemini dan juga semua Bapak Ibu teman-teman semua yang saya hormati selamat pagi salam sehat dan sejahtera buat kita semuanya baik tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Mbak Cenuk tentu saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan beliau hanya mungkin ada satu hal yang bisa kita garisbawahi bersama Bapak Ibu bahwa Indonesia ini kan merupakan salah satu aktor penting kalau kita bicara kalimat change dengan emisi karbon yang cukup besar tetapi juga pada sisi lain Indonesia adalah juga merupakan korban korban dari perubahan iklim itu sendiri terutama kita tahu bersama perubahan ekstrim dari cuaca itu berdampak besar terkait dengan banji dan seterusnya yang tentu menelan korban tidak sedikit baik material dan non-material jiwa terutama korban jiwa yang sangat besar jadi memang ini dua hal dua sisi yang tentu menuntut kita untuk berubah kalau tidak ketika kita mencoba lebih baik untuk menangani perubahan iklim ini terima kasih dengan kebijakan-kebijakan yang kita rasa penting salah satunya adalah tentang karbon tax Bapak Ibu saya akan coba share sedikit materi yang saya coba siapkan Bapak Ibu tentu materi ini masih jauh dari sempurna saya pun masih belajar akan topik ini Bapak Ibu masih sama-sama menggali seperti tadi Mbak Cenuk karena memang ini satu isu yang masih sangat Indonesia masih berkecimu untuk memahami hal ini baik ada lima hal yang ingin saya diskusikan nanti di dalam kesempatan ini pertama adalah kita bicara momentum tentang bagaimana kita mencoba mengambil peran di parja karbon dan bagaimana teori mengatakan hal ini dan apa yang bisa kita lakukan dan pendekatan-pendekatan apa yang sebetulnya bisa kita kembangkan yang adalah konklusi refleksi saya setelah saya mencoba membaca melihat kondisi yang ada ada tiga hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang pertama adalah kebijakan karbon memang harus masuk dalam satu basis ideologi yang cukup kuat jadi posisi kita harus kuat secara ideologi sikap kita atas isu ini bukan satu upaya gaya-gayaan supaya keren Indonesia punya karbon teks dan sebagainya bukan kesanaranya tetapi memang kalaupun kita ingin mengambil jalan karbon teks itu memang merupakan salah satu yang kita butuhkan kita butuhkan dan kebijakan ini adalah kebijakan yang membuat semua pihak lebih baik semua parti semua agensi itu yang lebih penting adalah mendorong akselerasi kita untuk mengurangi emisi karbon jadi bukan karena nanti G20 di bulan November kita akan non tapi memang kita perlu kemudian yang kedua catatan saya adalah kita harus menjamin efektivitas efektivitas efesensi dan juga sisi keadilan sebagai pilar-pilar penting dalam upaya kita untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan yang ketiga kita harus punya sumber daya dan kapabilitas yang memadai untuk melakukan kebijakan ini jadi kalau tadi dikatakan oleh Mbak Cenup dan juga kita melihat situasi yang ada kenapa selalu di delay artinya kita masih menyiapkan diri menyiapkan sumber daya dan kapabilitas jadi ini tiga catatan yang kita refleksikan bersama jadi ini kita tahu kemarin ditunda lagi dan tentu akhirnya banyak pihak menanyakan kita ini serius atau tidak tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Cenup akan payung regulasinya sudah ada yang menarik kan sebetulnya 1 April itu ada di undang-undang kata 1 April itu ada di undang sehingga ini kan banyak teman-teman hukum ketika sesuatu dinyatakan di undang-undang dan ternyata tidak kita lakukan ini gimana implikasinya tentu ini kita bicara undang-undang ditulis disanakan 1 April kemudian artinya tadi mungkin kita belum selesai menyiapkan peraturan menteri kelembagaan dan juga kondisi global yang tidak pasti saat ini ancaman inflasi bahkan beberapa negara masuk resesi sehingga kita khawatir nanti kalau kita menerapkan pajak karbon akan menambah beban-beban ekonomi pada masyarakat dan tentu tadi disampaikan ada dimensi politik dimensi politik yang juga perlu dipertimbangkan pemerintah mengatakan banyak infrastruktur yang belum selesai dan kita siapkan tentu tadi pajak karbon ini juga pemerintah mengatakan bukan soal penerimaan negara tetapi bagaimana pajak itu bisa menjadi sumber untuk menurunkan emisi dan juga kita lihat beberapa hari lalu bagaimana otoritas jaga jasa keuangan dan Bursa Efek Indonesia sama-sama menyiapkan instrumen ini bagaimana marketnya seperti apa dan sebagainya kalau kita belajar dalam rangka konseptual Bapak-Ibu kenapa ini berat ini susah padahal kita awalnya begitu sangat optimis paling tidak ada dua alasan alasan yang pertama adalah efisiensi teknis dan yang kedua adalah efisiensi agensi efisiensi teknis artinya bahwa memang kita perlu memastikan instrumen yang akan kita pilih itu adalah instrumen yang memberikan biaya paling rendah enggak mungkin suatu negara bikin instrumen yang biayanya tinggi dan menyebabkan high cost ekonomi kan tidak dia akan mencari yang least cost yang paling mudah yang paling mudah yang paling murah nah kemudian yang kedua adalah agensi efisiensi artinya kita ingin agar nanti regulasi ini berjalan tidak menyebabkan birokrasi baru tidak menambah biaya transaksi memperumit koordinasi dan lain sebagain jadi bagaimana regulasi ini secara bersamaan bisa mencapai efisiensi teknis dan efisiensi agensi nah walaupun keduanya kedua hal ini itu kadang-kadang bisa terjadi trade-off tantangan kita akan menemukan satu kelembagaan institusi yang seimbang antara tujuan ekonomi efisiensi teknisnya dan agensi efisiensinya tercapai nah ini yang mungkin bisa kita simpulkan bukan hal yang mudah nah kalau kita bicara pada pendekatan ekonomi tentang polusi tentu ekonomi beranjak dari paradigma pareto efisien jadi kita ingin memastikan bahwa semua pihak bahwa semua pihak itu pareto efisien jadi tidak ada pihak-pihak yang betul-betul diuntungkan dan dirugikan kalaupun ada yang dirugikan ya kita berikan komensasi sehingga ada pareto improvement jadi memang pada insipnya adalah pareto efisiensi dan tentu kita juga ingin ya agar semua pihak bisa mengurangi polusi merungi polusi dan kita bisa memberikan satu impus impus cost kepada poluter tadi dikatakan poluter pay jadi anda polusi anda harus bayar tetapi tentu yang menjadi tantangan kita adalah biaya untuk mengurangi polusi ini kan tentu tidak murah ya Bapak Ibu biayanya mahal dan kadang-kadang teknologinya juga tidak ada dan kalaupun teknologinya ada ya kita bisa nggak akses jadi tidak mudah tidak mudah seperti membalikan selapak tangan oleh sebab itu dalam konsep ekonomika polusi yang kita harapkan adalah efesien level jadi efesien level efesien yang dimana kita yakini atau satu kondisi equilibrium kita yakini dimana marginal abatement cost bisa bertemu dengan marginal benefit of abatement jadi ini yang titik optimal jadi tentu bukan berarti kita toleran dengan level polusi tidak kita tidak pada level sana tetapi kita meyakini bahwa ada satu equilibrium antara tadi misalkan kalau kita bicara carbon price itu seperti apa sih carbon price ini kan juga merupakan satu bentuk keseimbangan mungkin carbon price Indonesia akan berbeda dengan Eropa tetapi kita perlu yakini Bapak Ibu ketika memang dikatakan marginal external cost sangat tinggi dan besar memang tidak ada jalan lain selain zero level polusi bagaimana kita tidak ada polusi dan tadi yang kita harapkan di 2060 kita menerapkan net zero emission karena memang costnya sangat besar tetapi untuk mencapai kesana tentu tidaklah mudah banyak hal-hal yang harus kita siapkan nah di dalam upaya kita juga untuk mengendalikan polusi Bapak Ibu misalkan ini ada dua perusahaan pembangkit listrik misalkan ini perusahaan A ini perusahaan B dengan basis menggunakan batu bara nah yang satu perusahaan yang poluter pertama ini relatif lebih baik dalam konteks lingkungan misalkan kita lihat kalau kita punya harga harga emisi carbon price kita lihat perusahaan B ini upaya menguranginya itu lebih rendah daripada karbon sementara perusahaan A perusahaan 2 poluter 2 itu lebih tinggi nah dua perusahaan ini bisa saling melakukan pertukaran bagaimana mencapai tingkat emisi yang diharapkan oleh pemangku kepentingan ini juga kan artinya tingkat emisi di setiap perusahaan bisa berbeda-beda begitu ya nah kalau kita bicara listrik kita bisa melihat bahwa memang misalkan kalau kita bicara pembangkit itu sangat tergantung tingkat efesiensi tingkat efesiensi tergantung pada maintenance-nya seperti apa jadi sangat kompleks gitu ya Bapak-Ibu ketika kita bicara pengurahan emisi ini suatu dimensi yang sangat kompleks tergantung pada teknologi tergantung pada perilaku maintenance operasi dll sebagainya sehingga tidaklah mudah oleh sebab itu kita lihat saya mencoba bertanya Bapak-Ibu kepada karena kan kalau nggak salah pembangkit batubara itu menjadi salah satu lesson learned tetapi sampai saat ini belum ada satu laporan tertulis dari PLN atau kementerian SDM yang dibuka kepada publik gimana nih pilot proyek yang berjalan saat ini apa kelebihan dan kekurangannya sehingga kita ya nggak tahu publik itu nggak tahu kalau sebetulnya kita itu bisa nggak untuk melakukan istilahnya karbon pricing ini dengan melihat kes tadi dari pembangkit batubara sayang pilot proyeknya belum disampaikan secara luas ini tadi metode polutionnya poluter harus bayar tetapi juga kita harus lihat bahwa ada biaya institusi terkait dengan monitoring enforcement ini juga tentu harus kita pertimbangkan untuk kelembagannya nanti akan kita bentuk ini tadi juga sudah disinggung tentang bagaimana instrumen perdagangan dan instrumen non-perdagangan kalau pajak itu termasuk non-perdagangan pajak karbon itu non-perdagangan jadi sebetulnya instrumen ini kan suatu pilihan pilihan yang setiap instrumen ini memerlukan prakondisi prakondisi memerlukan satu kelembagaan memerlukan satu setting assumptions oleh sebab itu ini satu pilihan kita mau pakai yang mana mau pakai yang perdagangan non-perdagangan atau di mix seperti apa kalau kita lihat dari kondisi yang ada Indonesia itu mencoba mengadopsi dua ada skema cap and trade jadi ada skema dibatasi ada pembatasan emisi nanti masing-masing entitas yang mengeluarkan emisi lebih tinggi dari cap itu dia harus beli izin sertifikat izin emisi ada satu entitasnya ini kan lagi digodok seperti apa yang bisa mengeluarkan emisi dibawa cap atau dia membeli sertifikat penurunan emisi atau juga bisa dengan skema cap and tax pembebasan emisi dan pengenaan pajak jika dia jadi memang ada beberapa pola pola yang bisa dilakukan dalam konteks perdagangan karbon ini saya ambil salah satu contoh dari sahabat saya Pak Joko nanti link paparannya juga teman-teman bisa lihat di sini bagaimana ada batas capnya batas cap ini total emisi yang dikeluarkan oleh pembangkit katakanlah sehingga ada defisit defisit inilah yang nanti menjadi utang karbon kita bisa lihat misalkan pembangkitnya berapa mega batas emisinya kita tentukan ini juga jadi tantangan menentukan batas emisinya seperti apa perusahaan kan sangat heterogen ini sangat heterogen tadi kita lihat bagaimana efesiensi itu sangat sensitif terkait dengan upaya-upaya maintain dan operation lalu produksi listrik seperti apa total emisinya bisa kita hitung lalu kita tinggal kalikan saja batas emisi dengan produksi listrik kita lihat kemudian tadi ada batas emisi berapa kita tinggal kurangi berapa lalu karena tidak ada upaya apa-apa tadi dikenakan pajak tadi kan dikatakan kalau mengurang ya sudah tidak apa-apa kita emisi bayar pajak saja artinya tidak ada pengurangan ini tadi bayar pajak katakanlah 6 miliar kemudian nanti ada kombinasi yang lain juga cap and tax sama saja tapi di dalam skema ini dia melakukan sertifikat SIE dan SPE seperti yang tadi saya sampaikan jadi ada pengurangan sehingga dia bisa offset pajaknya 0 atau juga ada pola lain di mana pengurangnya tidak penuh hanya sebagian lalu sebagian lagi dia bayar pajak jadi ini tentu tergantung kepada pilihan-pilihan rasional lebih baik bayar pajaknya seperti apa atau dia melihat bagaimana sertifikat yang ada price dari sertifikat yang ada seperti apa tentu kalau pajaknya rendah dia akan lebih baik bayar pajak saja ini juga penting Amerika juga merupakan negara yang menjadi pemain besar di tingkat emisi Amerika sendiri attitude-nya seperti apa jadi kalau Kanada mengambil jalur seperti tadi carbon tax bahkan Kanada akan menerapkan carbon tax yang cukup tinggi cukup tinggi itu sampai sekitar 170 ton di 2030 dan saat ini sudah besarannya 50 ton CO2 emisi jadi tinggi sekali kalau Amerika lain lagi pendekatannya Amerika baru saja disampaikan lebih sifatnya tax credit yang memberikan insentif memberikan bentuk-bentuk subsidi seperti itu untuk membantu pengurangan emisi jadi berbeda jadi ini juga yang membuat saya nggak tahu apakah kita terlalu terburu-buru atau kita cukup moderat sehingga pajak karbonnya juga rendah jadi kita kayak in between antara mau lari kencang atau agak ragu-ragu juga kalau kita lihat Amerika tidak mengambil jalur pajak karbon di dalam upaya mengatasi perubahan iklim Amerika malah sebalik ini ada satu tulisan yang ditulis oleh salah satu pri Nobel juga dan juga termasuk respected dikatakan bahwa dalam konteks Amerika karbon karbon tidak memberikan insentif untuk pembangunan teknologi baru karena orang hanya konsumen dan pengurangan mereka juga pekerjaan jadi ada kekhawatiran bahwa pekerjaan ini bisa terdampak dari karbon ini untuk politik terdampak 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 di kredibel di kredibel di sektor jadi bagaimana kita bisa juga menciptakan pekerjaan pekerjaan lain sehingga katanya mengatakan kita mengatakan perubahan dengan karbon jadi jangan terlalu stick dulu jangan hukum tapi kita berikan banyak benefit-benefit nya karbon itu ini perspektif US kemudian juga perspektif US yang lain bagaimana support yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Amerika dari Indonesia juga hampir setengah pembangkit kita digenerasi oleh batubara karbon teks akan membuat elektrisi lebih berharga jadi kita khawatir juga kalau nanti karbon teks takutnya harga listrik naik sementara kita tahu bersama saat ini kita mencoba untuk memberi subsidi atau kompensasi sehingga memang ada satu dilema terkait hal ini bahkan mungkin kalau Bapak-Ibu aware di konsumsi listrik kita itu ada minimum konsumsi bisa jadi banyak keluarga yang konsumnya di bawah minimum tetapi karena dia harus minimum pada level itu dia bayarnya lebih mahal dan itu saya rasakan di dalam elektrisi bil saya jadi kadang-kadang saya merasa nggak adil juga nanti kalau dipajak lagi lebih mahal ini hal-hal apakah kadang-kadang saya bertanya apakah kita betul-betul aware nggak bahwa sebetulnya pricing policy kita itu sudah adil belum ketika pricing policy elektrisitas kita belum adil tiba-tiba kita kasih beban tambahan kepada konsumen ini yang jujur kadang-kadang mencederai keadilan paling tidak buat saya ketika saya berusaha untuk efesien ternyata itu malah tidak konek dengan pricing kemudian juga teknologi insentif mungkin lebih baik memberikan insentif teknologi adoption agar dia bisa lebih mau untuk menggunakan teknologi terbaru biar lebih efesien dan sebagainya ini juga salah satu studi di Amerika saya tidak tahu di Indonesia apakah kita punya studi-studi untuk mendukung policy tadi misalkan kalau ada carbon price maka di sini tampak ada 52,8% konsumen membayar listrik lebih mahal dan tentu ini kita tahu secara politik berat apalagi kalau jalan pemilu dan juga kita lihat berbagai instrumen berbagai instrumen untuk carbon price ada yang baru merencanakan ada carbon tax ada tadi saya singgung di depan emission trading ada juga kombinasi carbon tax dan ETS ada sekitar saat ini 46 negara dan kita mungkin harus belajar dari negara lain seperti apa kelebihan dan kekurangannya mungkin ini arena yang dimana BRIN bisa hadir untuk memberikan masukan kepada pemerintah terakhir dengan kebijakan ini dengan belajar dari banyak negara tentu pada perspektif yang lain ini juga saya cubrik dari salah satu blog yang ditulis oleh IMF dikatakan bahwa secara global emission trading scheme and carbon tax cover 30% emissions with price dengan harga sekitar 90 US per ton jadi jauh kalau US 90 Eropa kita baru berapa 30 ribu per ton jauh sekali 23 dolar jadi memang jauh oleh sebab itu sebetulnya kita itu maunya apa tapi tentu pemerintah saya kira nanti lewat aturan peraturan menteri keuangan atau apa akan secara gradual menaikkan tapi kalau kita lihat starting yang rendah tentu agak bertanya-tanya kita serius atau mungkin sebetulnya ini hanya salah satu cara kita untuk menarik global tension tetapi sebetulnya kita tidak siap dan ini tampak dari penudaan-penudaan terus terjadi jadi ini memang tidak mudah bagi pemerintah melihat kali ini tetapi di beberapa studi yang lain Bapak Ibu kalau kita lihat ternyata karbon pricing ini untuk ekonomi juga bagus untuk ekonomi juga bagus bahkan banyak akan mendorong perusahaan-perusahaan yang energi intensif untuk dan dia akan menciptakan lebih banyak green job dan sebagainya jadi kalau kita lihat memang ada dua kutub referensi yang kutub yang pro tadi case American dan juga ada kutub lain yang cenderung agak setuju dengan carbon tax ini tentu pertanyaan kita adalah kita harus sebetulnya bikin riset juga saya yakin sudah banyak sebetulnya paper-paper tetapi mungkin kita perlu melakukan diagnostik lebih banyak lagi perlu melakukan lebih banyak riset lagi untuk memastikan bahwa penerapan karbon pricing ini memang secara ideologi secara behavior itu bisa diterapkan di Indonesia karena bisa merubah tadi merubah perilaku dan sebagainya jadi dua kubu yang pro dan yang kontra ini sebetulnya menjadikan satu cerminan buat kita bahwa kita dalam melangkah menuju penerapan karbon price memang harus hati-hati dan melihat dampak-dampaknya seperti apa ini juga di AMF blog ini cenderung agak tuju ini juga ada kelompok yang lain yang menyatakan juga kesetujuan untuk karbon tax jadi ini beberapa telah referensi yang bisa kita lihat kira-kira bagaimana intinya dari apa yang saya sampaikan pertama memang yang paling penting adalah kita menyiapkan ekosistem untuk karbon tax ini seperti apa dan ini kita lagi berusaha untuk bisa dealing dengan kompleks dan ini tentu perlu dukungan riset teman-teman nanti bisa kerjasama untuk membantu memberikan masukan kepada pemerintah kemudian yang berikutnya ini saya mengambil salah satu statement dari dosen saya dulu di Enyu Quentin Grafton juga pembimbing saya beliau mengatakan minimis cost jadi bagaimana kita bisa menurunkan cost untuk mengurangi emisi jadi cost teknologi itu kita bisa turunkan pendekatan-pendekatan yang equalize the price pollution across sources emission charges and marketable emission will be favored provided their access adequate monitoring jadi dikatakan bahwa memang kita perlu mencari pendekatan-pendekatan yang dalam tanda tertik juga pricing juga emission charges ataupun market emission permit kita bisa memilih jadi tidak hanya depend on one tetapi yang penting adalah bahwa kita bisa monitor dan enforcement jadi jangan sampai kita membuat sesuatu yang kita nggak bisa monitor dan enforcement dan juga kita harus coba melihat memahami best practice yang ada tadi di 40 negara yang sudah menerakkan kita lihat seperti apa dan tentu end goal-nya kan perilaku apakah ini bisa nggak berubah perilaku apakah cukup dan kalau kita tadi ya prioritas Batu Barak sampai saat ini kita nggak tahu kita nggak tahu prakteknya seperti apa yang sudah berjalan di pilot-pilot project ini apa sih lesson learned nah ini yang juga mungkin kurang disosialisasikan dan dibuka oleh pemerintah sehingga kita jujur ya akademisi agak bertanya-tanya nih ini sebetulnya apa nih hasilnya seperti apa padahal kan ketika kita ingin ekskalasi satu kebijakan harus ada satu review dari pilot-pilot project ini yang belum diungkap secara academically sound dan end goal-nya adalah bagaimana mendorong investasi sebetulnya kan investasi hijau dan kembali seperti apa yang dikatakan oleh Grafton bahwa sebetulnya kita harus lebih ke arah mixed approach bagaimanapun nggak cukup hanya melalui one approach kita perlu mencari pendekatan-pendekatan lain yang mungkin lebih cocok dengan Indonesia yang lebih mencerminkan kepada konteks behavior Indonesia yang lebih pas ini yang kita gali dengan riset-riset yang baik ini yang harusnya menjadi tugas kita bersama Bapak, Ibu semua mungkin demikian sedikit sharing dari saya Bapak, Ibu mohon maaf kalau mungkin agak terlalu panjang nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu semuanya baik terima kasih Pak Maksensius paparan materi yang luar biasa kemudian untuk mempersingkat waktu sesi pemaparan dari pemateri sudah selesai kini kita memasuki sesi kedua yaitu sesi diskusi atau tanya jawab bagi Bapak, Ibu peserta diskusi dipersilakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu baik, sambil menunggu sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Felix Tebrin mohon izin bertanya apakah untuk mengurangi emisi harus menerapkan pajak karbon kemudian apakah ada jaminan perubahan perilaku akan bisa mengurangi emisi baik untuk Bu Cenuk ataupun Pak Maksensius silakan Pak silakan Bu Cenuk terlebih dahulu kalau pertanyaannya selain selain penerapan pajak bisa sih asal ada ada substitusinya jadi ada substitusi kalau tidak ada substitusinya ya yaudah pajaknya punya misalnya pajak karbonnya punya kita punya pajak karbon tetapi tidak punya alternatif untuk energi bersih yang lain jadi sama kita tetap mining tetap pakai bahan bakar dengan fosil berbahan dasar fosil ini bagaimana jadinya galilobang tutup lubang jadi pajak karbonnya jalan fosilnya jalan batubaranya jalan itu mau perubahan perilaku sampai lusinta luna ganti kelamin lagi yang tidak akan jadi karena kita tidak punya substitusinya jadi tidak ada substitusinya jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan juga oleh pemerintah jadi kita punya pajak karbon tapi tidak ada substitusi untuk batubara kemudian apakah ada jaminan perubahan perilaku saya referensinya ke swedia kanada dan tadi ada banyak negara atau seperti korea 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 memang tidak punya karbon teks korea tidak punya karbon tetapi dia punya karbon trading sistem dan itu sukses dalam artian berat sistem yang ada di korea itu mampu mengubah perilaku perilaku pelaku usahanya perilaku masyarakatnya kemudian untuk mengurangi emisi jadi dia tidak pakai karbon teks Amerika baru minggu lalu mengesahkan karbon teks tetapi sebelumnya sudah punya cap and trade sedang apa kemudian nanti karbon teks Amerika cukup sukses karena kemarin baru sah setelah berapa puluh tahun diajukan baru kemarin disepakati untuk disahkan karbon teks baru saja minggu lalu kalau tidak salah jadi kalau pertanyaan bisa ada jaminan perubahan perilaku bisa contohnya tadi korea itu pengubah perilaku pelaku usahanya masyarakatnya kemudian negaranya untuk mengurangi emisi dan itu tidak pakai karbon teks baik silahkan maaf saya carikan itu tidak bagus silahkan Pak saya keliling di pedalaman Papua saya melihat ada satu kearifan jadi Papua itu kan hutannya masih sangat bagus masih sangat kita jaga baik mudah-mudahan tidak dihancurkan apa yang menarik misalkan kita bicara hutan hutan kan juga merupakan salah satu deforestasi sumber karbon yang besar bahkan kita tahu bersama sektor kehutanan itu penyumbang besar dari emisi karbon kenapa kadang-kadang saya berpikir kita bicara pajak sebetulnya banyak hutan bisa kita jaga itu dengan tanpa pajak sebetulnya dengan menerapkan kearifan lokal hukum-hukum lokal misalkan kita bicara pada budaya sasi budaya sasi adalah budaya di mana katakanlah ya kalau saya lihat ya misalkan ada satu batang pohon lalu disasi ya oleh komunitas adat dikasih tanda pakai daun pandang di tali itu pohonnya enggak ada yang berani nebang pohon itu itu kalau ketahuan nebang pohon itu waduh kena sanksi adatnya luar biasa itu efektif banget saya tanya ada yang berani nebang enggak ada apalagi ini ya jadi kadang-kadang ya kita terlalu ini ya bicara pajak karbon padahal banyak karifan lokal yang bisa kita kapitalisasi dan kita formalkan bahkan kita adopt kita adopt sebagai satu hukum formal agar hal seperti ini terpelihara itu kita bicara hutan ada juga nanti sasi laut bagaimana menjaga kawasan laut hutan bako nah sebetulnya kadang-kadang saya berpikir daripada kita terlalu berpikir jauh sesuatu pajak karbon ya itu terlalu tapi kenapa kita enggak mencoba juga menonjolkan kepada karifan lokal yang punya dampak besar dan dimengerti dilakukan dan diakini kebenarannya oleh komunitas-komunitas kita masyarakat adat sebagainya ya bukan berarti pajak karbon tidak penting dan itu menurut saya harus dilakukan sama-sama pendekatan modern dan pendekatan berbasis karifan lokal untuk pengendalian emisi karbon harus dilakukan secara bersama-sama di sini banyak teman-teman dihukum bagaimana kita memelihara karifan lokal kita untuk menjaga alam kita agar tidak hancur mungkin itu sedikit pandangan saya mas Rizky baik terima kasih pak kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya namun sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya secara langsung mas Rizky ya ya bu ya mungkin saya ingin bukan bertanya ya maksudnya emang komentari oh ya silahkan bu Kapus terima kasih terima kasih mas Max sama Cenuk yang sudah mempresentasikan materinya tentang karbon tech saya pikir itu sudah memberikan pencerahan ya bagi kita semua mengenai sebetulnya bagaimana prospek karbon tech di Indonesia dan ini jadi salah satu apa ya mungkin salah satu isu yang bisa dijadikan di kolaborasi gitu ya mas Max antara hukum ekonomi jadi sebetulnya potensi karbon tech di Indonesia ini kedepannya akan seperti apa dan apakah ini akan bisa efektif dan sebagainya mungkin nanti bisa bisa maksudnya dijadikan proposal untuk di rumah program gitu kalau misalnya ada yang tertarik dari pusat riset hukum nanti berkolaborasi misalnya dengan pusat riset ekonomi atau dengan UNER untuk apa namanya membuat riset ini karena dalam kenyataannya maksudnya di kebijakan ini pemerintah masih belum firm sebetulnya maunya seperti apa dan infrastruktur nanti maksudnya ini akan dipakai untuk apa pajak pajak karbon ini jadi masih belum mungkin masih belum jelas gitu ya mungkin itu sih jadi maksudnya saya ingin men-trigger teman-teman di pusat riset hukum untuk berkolaborasi dengan pusat riset yang lain untuk melakukan penelitian tentang karbon tax ini mungkin itu sih Mas Rizky terima kasih baik terima kasih Bu Pak Max mau menanggapi atau Bu Cenuk atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tadi Pak Max sampaikan itu apa mengurangi emisi karbon dengan kearifan lokal saya sepakat sekali karena kemarin sempet diskusi ada diskusi ini diskusi informasi diskusi hanya di Twitter kemudian ada beberapa teman-teman yang memang menginginkan untuk ada pengurang atau kemudian mencegah krisis 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 itu dengan metode yang lebih menggunakan basis kearifan lokal yang lebih indonesianis nah hampir sama kemarin itu cerita ketika saya kemadiun jadi di gunung milis itu itu ada satu pohon besar jadi ada satu pohon besar usianya sudah ratusan tahun dan itu sudah pernah masuk national geographic tetap dan banyak yang mengincar pohon itu untuk ditebang besar sekali saya lupa nama pohonnya usianya sudah ratusan tahun dan bagaimana kemudian itu bisa dijaga sampai sampai tetap survive sampai sekarang karena dengan apa ya ini mungkin tidak rasional ya tapi dengan cerita misnis bahwa disitu ada kalau kamu nebang disitu atau kamu mengotori tepat itu kamu kena macam-macam itu tetapi metode itu cukup basah sehingga orang takut untuk mencuri tanaman yang ada di hutan itu di daerah gunung milis ya gitu kan banyak opinya saya sepakat kalau kemudian mau ada riset bareng boleh loh siap Ibu terima kasih kemudian ada pertanyaan dari Pak Henry Donald silakan Pak silakan silakan Pak terima kasih kalau berbicara karbon itu memang agak banyak hal yang terkait tadi sudah dibicarakan juga soal kehutupan soal mungkin juga lingkungan dan juga perkebunan kalau bicara ketiga hal ini kelihatannya kita ini ya bingung juga ya karena kalau misalnya hutan kita dibabat dijadikan perkebunan sawit itu hampir banyak daerah Sumatera itu boleh dibilang sudah jadi dadang sawit sama Kalimantan sudah hampir juga dadang sawit jadi kalau kita bicara pilastera lingkungan kebijakan pemerintah selama ini juga gak jelas juga kalau tujuannya untuk melindungi lingkungan ternyata juga memberikan izin untuk mendebang pohon sebanyak mungkin maka mungkin di Papua juga sudah berubah juga mungkin jadi ladang-ladang sawit nah ini juga terkait juga dengan kebijakan pemerintah soal pemberian izin di perkebunan nah sampai kadang-kadang lahat-lahat itu diubah tentu itu karena izin pemerintah daerah mengubah hutan menjadi ladang dan sebagainya itu yang poin pertama terkait dengan punjian pemerintah kedua saya lihat namanya investasi kita ini kalau kita bicara ke masalah investasi memang ini yang salah satu kelemahan negara-negara berkembang ketika negara baju sudah menekankan ke iklim apa yang zero gitu ternyata teknologi kita tidak mau bisa mencapai level itu karena kebanyakan industri kita masih menggunakan bahan bakar fosil lalu kira-kira mau menggantikannya ini yang berat sama saja kita menghancurkan industri kita nah kalau seperti itu berarti negara kita tetap terpuruk lagi nah ini berat pertimbangannya makanya saya kira dialihkan ke pajak tetapi itu juga tetap juga membebani karena saya yakin tidak akan ada sanggup industri kita beralih ke mengubah mesinnya menjadi mesin yang gas buangnya itu jadi zero gitu ya karena kita tahu kadang-kadang teknologi yang dipakai juga sudah teknologi rusang setelahkan negara-negara maju sudah beralih menjadi teknologi baru nah itu kebutuh investasi yang besar jadi saya kira ini juga perlu pertimbangan-pertimbangan politik seperti yang juga disampaikan di bicara tadi jangan sampai merusak tatanan ekonomi kita oke lah kita memperbaiki lingkungan tetapi juga kalau masyarakatnya modern ya itu juga tidak bijak juga saya kira itu saja mungkin pendapat dari saya atau mungkin setelah pertanyaan terima kasih baik terima kasih Pak Henry Donald ada dua poin yang pertama ialah terkait arah kebijakan dari pemerintah yang masih dipertanyakan di satu sisi ingin mengurangi emisi tapi di satu sisi penanaman pohon sawit atau pengunduran hutang masih terus dilaksanakan kemudian berkaitan dengan yang tadi disampaikan pula substitusi selain batu bara silakan Pak Maxensius atau Bu Cenduk untuk menanggapi Pak Maxensius terlebih dahulu silakan Pak ya baik terima kasih jadi memang apa ya itu ya kebijakan itu selalu dihadapkan pada satu dilema polusi dilema di satu sisi kita ingin mengurangi emisi tapi di sisi lain kita tahu bersama batu bara masih menjadi sumber pendapatan besar buat negara kita kemudian juga tadi ya sawit walaupun sawit kita lihat sudah melakukan moratorium lebih kepada arah untuk peremajaan dan sebagainya dan tentu dilema-dilema ini kan hal yang perlu dicarikan solusi perlu dicarikan solusinya tentu disinilah sebetulnya pentingnya riset untuk mengidentifikasi dilema-dilema tadi cost-benefitnya apa dari setiap polusi yang kita ambil nah ini juga penting terus yang tadi yang kedua terkait dengan sebetulnya kita tahu potensi energi terbarukan kita kan besar misalkan kalau kita lihat Jawa Barat Jawa Barat itu sekarang sudah hampir hampir 33% lebih pembangkit listriknya itu dari energi terbarukan dari panas bumi dari air dan sebagainya belum banyak banyak juga di arah lain sebetulnya opsi-opsinya banyak tetapi nampaknya dorongan untuk investasi investasi ke sana itu yang masih belum optimal investasinya belum optimal dan juga kita tahu bersama banyak juga kawasan 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 yang kaya sumber daya energi terbarukan tetapi punya isu-isu konservasi yang tinggi juga ini juga yang mungkin perlu kita carikan solusi jalan tengahnya seperti apa jadi memang di situ Pak Henry saya kira peran kita sebagai peneliti untuk memecah polisi dilema tadi kita harus mencari tahu seperti apa pilihan-pilihannya mungkin itu dulu dari saya Mas Rizky Wasai sudah keluar ya Mbak Cenuknya iya kebetulan beliau ada kelas Pak 11 Pak Donald akan menanggapi atau sudah cukup Pak terima kasih selanjutnya Mas Aji Utomo silahkan Mas Aji Utomo terima kasih Pak Max dan terjemur atas paparan yang terkontek terterahkan saya yang awam tadi sekilas melihat paparan dari Pak Max dengan obangnya sedikit ada gambaran tapi ketika dijelaskan saya jadilah bingung saya ingin terbang beberapa hal terutama dengan konteks seginian terutama terkait pertama subsidi BBM subsidi BBM Indonesia kan bengkak itu ada beberapa ratus triliun yang ternyata entah bulan ini atau bulan depan negara sudah tidak kuat lagi dengan logika subsidi energi ini disebut relapan dengan karbonteks seperti apa dan bagaimana itu bisa sesuatu yang diambil oleh pemerintah negara itu bisa berdampak langsung terhadap peninggungan itu prinsipnya seperti apa itu yang pertama yang kedua terkait prakondisi dalam setiap entah ini di analisis kebijakan atau di konteks karbonteks prakondisi yang ideal untuk Indonesia bisa menyiapkan tarprasenya itu seperti apa terlebih itu terima kasih baik terima kasih mas Haji silahkan Pak Max baik terima kasih mas Haji untuk pertanyaannya jadi terkait dengan subsidi BBM subsidi itu juga merupakan satu prakondisi yang harus diminimalkan untuk implementasi karbonteks yang efektif misalkan kita memberikan karbonteks untuk membangkit batubara tapi batubara yang diangkut lewat truk bahan bakarnya dapat subsidi bahkan nanti kalau kita lihat malah net net karbonteks negara malah nombok jadi oleh sebab itu itu juga jadi kadang-kadang omong kosong karbonteks subsidi-nya aja masih kayak gini jadi ini juga dua hal yang agak kontradiktif sebetulnya dan kita tahu bersama kebocoran dari subsidi itu membuat karbonteks menjadi tidak ada efektifnya tidak akan bisa merubah perilaku dan sebagainya itu yang juga bahkan juga kita tahu bersama pemerintah juga memberikan kompensasi untuk tarif listrik jadi di samping subsidi ada kompensasi jadi kompensasi itu adalah subsidi terselubung yang diberikan kepada kelompok yang tidak berhak sebetulnya ini juga besar jadi agak agak gimana agak kontradiktif memang saya kira prakondisi tadi Pak Saji mengatakan prakondisinya seperti apa yang harus kita pastikan adalah kita harus mempunyai good policy dulu untuk energi subsidi-nya tanpa kita punya good policy untuk energi subsidi menurut saya karbonteks hanya menjadi salah satu cerita-cerita yang macan ompong hanya jadi macan ompong saja karena kenyataannya juga oleh sebab itu kita lihat sampai sekarang kenapa pemerintah masih mengulur-ulur karena sebetulnya subsidi ini yang membuat efeknya net-netnya tetap kita memberi subsidi untuk fasil itu yang mungkin menjadi challenge kita jadi saya nggak tahu nanti 400 triliun itu sama dengan belanja infrastruktur kita kalau kita enggak tetapi juga kita gimana caranya mengurangi sosial impact sosial impact dari cutting subsidi ketika behavior kita melihat subsidi itu hak semua orang kita nggak punya satu awareness bahwa subsidi itu adalah untuk mereka orang yang tidak mampu kita belum punya satu sosial konstruksi itu di dalam masyarakat kita sehingga subsidi itu lahak itu yang mungkin paradigma ini yang perlu kita transformasikan melalui perubahan mindset bahwa subsidi itu adalah hak mereka yang tidak mampu mereka hak yang miskin ketika ini sudah terpatri di dalam mindset kita saya yakin transisi menuju penerapan karbon tax akan jauh lebih efektif lagi tetapi ketika kita melihat subsidi itu lah hak siapapun walaupun amanat undang-undang energi mengatakan subsidi itu untuk kelompok mereka yang pakir tetapi dalam realitas kita lihat LPG 3 kilo dibeli oleh siapa saja itu merupakan prakondisi yang harus kita siapkan menurut saya mas terima kasih itu menurut proyeksi seperti apa kan berarti ada efektifitas efisiensi dan ekuiti keadilan saya mau dilaksikan beberapa sedikit keadilan ya baik keadilan itu sebetulnya saya lebih melihat kepada dimensi harga dan juga akses kita tahu bersama saya enggak tahu kalau kita hitung konsumsi listrik kita satu bulan itu sekitar katakanlah mungkin hampir 20% itu disubsidi negara karena kita harga tarif listrik kan enggak naik 20% sementara keluarga saudara-saudara kita yang ada di tempat terpencil itu listriknya aja enggak ada bahkan ini gara-gara climate change pembagi listrik tenaga air yang ada di satu kampung itu kena banjir bandang sehingga satu desa itu hampir tiga tahun ini enggak dapat listrik karena banjir bandang mereka kena dampak klimat PLTA pembagi listrik tenaga air mereka hanyut habis mereka enggak dapat listrik dan mereka enggak dapat apapun kompensasi dari klimat untuk set up new power plan dan kita menikmati subsidi dengan sangat bangga apakah kita aware enggak dalam sisi keadilan itu mungkin hal yang harus kita coba sama-sama resapi bahwa ternyata kita itu masih beruntung daripada saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat yang rentan perubahan iklim demikian mas Aji mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih baik pak mungkin pertanyaan terakhir ini saya bacakan dari kolom chat bagi pihak yang berhasil melakukan kegiatan karbon sequestration atau penangkapan karbon apakah ada insentif atau ada pengenaan pajak tertentu dari negara ini pertanyaan dari Gugi terima kasih sebetulnya kita itu punya beberapa instrumen untuk transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah provinsi kabupaten berbasis pada ekologi performance ini sebetulnya menjadi ruang untuk menjadi sumber pembiayaan untuk hutan untuk sampah untuk pencemaran udara lahan lain sebagainya jadi mungkin teman-teman sering mendengar istilah tape dan juga kita tahu bersama ada anggaran katakanlah untuk menjaga program-program di pertanian sosial sebetulnya negara kita punya hanya untuk eksekusi itu kan perlu dorongan di tingkat peraturan gubernur nah ini yang tidak semua daerah punya kelengkapan instrumen itu oleh sebab itu ini saya dorong teman-teman di pusat riset hukum untuk memfasilitasi pemerintah-pemerintah daerah di dalam menyiapkan instrumen perda atau peraturan bupati untuk transfer ekologinya seperti apa misalkan mungkin kita bisa juga belajar dari Kalimantan Utara dengan pergupnya terkait dengan instrumen keuangan berbasis ekologi di sana seperti apa dan tentu tiap daerah kan berbeda-beda berbeda-beda challenge bisa enggak kita bantu bikin riset untuk memfasilitasi hal-hal seperti ini bagaimana agar uang yang masuk itu betul-betul dialokasikan untuk memperbaiki lingkungan hidup untuk meningkatkan kinerja kira-kira perangkat hukumnya seperti apa instrumen-instrumennya gimana itu menurut saya perlu didukung ya oleh riset yang baik dari teman-teman semua mungkin demikian Mas Rizky baik terima kasih Pak Bapak Ibu peserta diskusi Alhamdulillah sebagai rangkaian dari sesi diskusi ini telah terlaksana dengan baik dan kita telah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari para narasumber mulai dari perlunya ada melibatkan kearifan lokal dalam mengurangi penebangan hutan kemudian perlu ada alternatif lain selain batu bara sebagai penyumbang emisi yang cukup besar kemudian dalam merubah perilaku baik masyarakat maupun pelaku industri nya tidak melulu digunakan karbon tax tetapi berbagai alternatif lainnya pun bisa di pilih gitu mudah-mudahan materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya terima kasih kepada para narasumber terima kasih Pak Max sampai bertemu lagi kemudian kepada Bapak Ibu saya ucapkan pula terima kasih telah menghadiri acara diskusi pada siang hari ini dengan ini saya nyatakan bahwa diskusi guest lecture 2 saya tutup terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih Bu Laili salam sehat semua terima kasih salam sehat semua ya izin